Aku capek, capek banget rasanya jadi dewasa Keadaan yang terus-menerus memaksaku untuk kuat Rasanya tuh pengen banget kembali ke masa kecil Yang dimana semua masih baik-baik aja Tidak seperti sekarang Jadi dewasa itu ternyata begitu rumit ya Dulu waktu kecil tuh emang pengen banget rasanya cepet-cepet dewasa Bagaimana sih kehidupan orang dewasa tuh? Dan sekarang jadi dewasa tuh Banyak ubahannya harus dipikul sendirian Banyak masalah yang datang seri berganti Orang-orang yang datang silu berganti Kalau misalnya diinget-inget tuh Kayaknya jadi kecil tuh enak ya Menyenangkan Karena ya kembali ke masa kecil itu Kita semua tuh gak harus memikirkan hal-hal yang berat Karena semakin kita dewasa tuh semakin banyak beban Yang dimana semua tuh harus kita rasain sendiri Semuanya sendiri Kenapa? Karena ya untuk berbagi aja rasanya sungkan Karena gak semua manusia bisa dipercaya Dan juga gak semua manusia itu mau menjadi pendengar yang baik Dan menjadi support sistem terbaik Kita selalu butuh pendengar yang tulus di dunia ini Yang mau mendengar tanpa menyelak Yang mau mendengar tanpa menyalahkan Mereka yang mendengarkan tak lebih hanya sekedar ingin tahu Tanpa mau membantu untuk bangkit Karena semakin kita dewasa Semakin banyak orang yang datang silu berganti Ada yang datangnya tuh membawa kebahagiaan Dan ada juga yang menyakitkan Mungkin beberapa manusia yang kamu temui Lebih banyak manusia yang menyakiti Daripada manusia yang membahagiakan Kadang suka mikir gak sih Kenapa ya dunia itu jahat banget Kenapa ya baru aja ngerasain bahagia Baru aja ngerasain seneng Dan dengan mudahnya Dunia menjatuhkanmu dengan cepat Kayak ngerasa tuh kok gak adil banget ya Kenapa seperti ini Orang lain selalu mendapatkan kebahagiaan Sedangkan aku Aku aja lebih banyak sakit ya daripada bahagianya Bahkan ketika diberi bahagia juga Itu pun waktunya gak lama Kamu tau gak sih Tanpa kamu sadari Kamu telah menjatuhkan diri kamu sendiri Membandingkan diri sendiri dengan orang lain Dan tanpa kamu sadari juga Hal seperti ini tuh Justru membuat diri sendiri tuh semakin gak karuan Mental down Kamu yang terlalu sibuk menalai orang lain Sampai kamu lupa Kalau diri sendiri itu tuh perlu diutamakan Kalau diri kamu sendiri tuh perlu dipikirkan Ya terkadang manusia itu memang rumit ya Bahkan untuk memahami dirinya sendiri aja Kesulitan Tapi kenapa? Kenapa untuk memahami orang lain aja Ya selalu bisa Dan bahkan gak ngerasa kesulitan Timbul satu pertanyaan Kenapa orang lain lebih diutamakan Sementara diri sendiri ditelantarkan Kalau udah begitu Kamu mau jawab apa? Mungkin sulit ya rasanya Untuk mendeskripsikan Bagaimana dan seperti apa Kadang manusia itu terlalu sibuk Membahagiakan orang lain Ya sementara dirinya sendiri diabaikan Jika sudah terluka dan sakit Baru inget Kalau selama ini Ia telah menelantarkan dirinya sendiri Dan mengorbankan dirinya sendiri Untuk orang lain Capek gak Terus menerus merasakan hal yang sama Luka yang sama Mentalmu dipaksa untuk terus kuat Duniamu menuntunmu untuk terus tersenyum Ya walaupun sebenarnya Hatimu rasanya ingin menangis Gak apa-apa kok Gak apa-apa Namanya juga kan hidup Ya kadang sedih Kadang bahagia Kadang terluka Ya atau bahkan Kecewa Dan setiap langkah Pasti ada aja masalah Yang kalau ditangisin terus menerus juga gak akan membuat masalah itu akan hilang gitu aja kan Yang ada malah nambah beban di hati kamu Aku ingetin ya Nangis boleh Tapi jangan berlalu larut Aku tahu kamu capek Gak apa-apa kok Tenangin hati kamu dan pikiran kamu Tapi ingat Ntar semangat lagi ya Anak baik Anak hebat Gak boleh lemah Percaya deh Tuhan gak akan ngasih ujian di luar batas kemampuanmu Itu tandanya kamu mampu melewati itu Walaupun seringkali mengalah dan kalah Sampai sekarang Kamu masih bisa ngasih senyuman terbaik kamu Untuk dunia yang terkadang selalu jahat sama kamu Capek boleh gak sih? Angis boleh gak? Boleh Capek boleh Nangis juga boleh Bahkan kalaupun kamu ingin sendiri juga gak apa-apa kok Kamu juga perlu waktu untuk dirimu sendiri Mau orang lain beranggapan cengeng atau apapun Gak usah didengar ya Biarin aja Karena self-heal yang terbaik itu Dengan membuat diri kamu sendiri itu jauh lebih baik Mau orang lain berbicara apapun Yang sekiranya nyakitin Gak usah dimasukin ke hati ya Orang lain hanya akan menjatuhkanmu Dan membuatmu hancur secara perlahan Karena orang lain gak perlu tahu apa yang kamu rasain Cukup jadi diri sendiri Gak perlu meminta orang lain untuk mengerti Kita gak bisa menjamin kebahagiaan itu melalui orang lain Karena gak selamanya orang yang kita anggap membahagiakan Ia akan benar-benar membahagiakan Atau justru terbaliknya Bukan over thinking Karena gak selamanya Semua orang itu bisa memahami hatimu sehancur apa Kepalamu semeledak apa Dan badanmu selalah apa Karena yang bisa memahami ya hanya diri kamu sendiri Dan yang bisa menyembuhkan itu semua juga ya hanya diri kamu sendiri Dirimulah yang berperan besar Bukan orang lain Yang tidak merasakan Tidak akan paham Dan yang tidak mengalami pun tidak akan mengerti Ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada orang lain Maka kita juga harus siap Menerima rasa sakit Kalau seseorang yang kita anggap membahagiakan itu Justru ialah luka terhebatmu Ada seseorang yang berkata padaku seperti ini Self-healing terbaiknya itu Dengan tidak mencari tahu tentang hal-hal yang membuat kita sakit Yah, memang benar Justru semakin kita mencari tahu tuh Justru akan semakin sakit Ya mending kita pura-pura gak tahu Dan gak mau tahu Tentang apa yang seharusnya gak perlu kita tahu Demi gak nyakitin diri sendiri Your mental health is more important Than other people's opinion Kesehatan mental kamu tuh jauh lebih penting Daripada pendapat orang lain Diri kamu itu jauh lebih penting Daripada orang lain Kamu terlalu sibuk membahagiakan orang lain Sampai kamu lupa bagaimana caranya membahagiakan diri sendiri Self-reminder Jangan pernah memohon untuk dimengerti dan dipahami Diperlakukan bahkan di treat like a queen Or king Jangan pernah meminta feedback atas apapun yang kamu lakukan dan berikan Lakukan semuanya dengan tulus dan ikhlas Walaupun berat Walaupun berat kamu gak sendirian Kamu orang hebat Mungkin ketulusan tidak datang dalam waktu cepat Tapi kamu harus percaya Segala hal baik itu pasti ada Tetaplah menjadi kuat Ya walaupun terus-menerus dipaksa untuk kuat Oleh keadaan Selagi kita gak memilih untuk berhenti Semua kan bebek aja Tuhan tahu kok kamu tuh hebat Makanya Tuhan memberimu ujian karena kamu mampu Tetaplah menjadi kuat karena hidup gak berakhir hanya karena kegagalan Kekecewaan Atau bahkan karena seseorang Kalau kamu ngerasa orang-orang yang datang saat mereka ada maunya aja Percaya deh Kalau kamu itu memang orang yang dibutuhkan Kalau kamu ngerasa orang-orang juga pergi saat kamu butuh mereka Percaya deh Kalau kamu masih bisa lakuin semuanya sendiri Kalau kamu ternyata hebat dan mampu menopang hidupmu sendiri Dan juga hidup banyak orang Kalaupun kamu gak sanggup buat lakuin semuanya sendiri Kamu juga bakalan ketemu orang lain Yang dimana orang itu juga akan sanggup membentumu Hei, semangat ya Kamu itu hebat Jangan pernah redup Setitik cahaya akan tetap terus bersinar Walaupun seisi dunia hanya ada gelap Kamu manusia hebat Walaupun kamu sendiri Namun kamu masih mampu untuk terus kokoh berdiri Self-healing terbaik Itu dengan cara tidak memikirkan hal-hal yang memang menyakitkan kamu Hal-hal yang seharusnya gak perlu untuk dipikirin Overthinking Overthinking memang sudah menjadi bagian dari hidup seseorang Coba deh Sesekali bilang sama diri sendiri Saya kuat Saya tidak lemah Saya bisa Ini hanya hari yang buruk Bukan kehidupan yang buruk Tuhan tahu saya kuat Makanya Tuhan memberi ujian yang berat Karena ia tahu saya ini orang hebat Terkadang hal sekecil itu Tanpa kamu sadari kamu telah memberi semangat pada dirimu sendiri Kamu yang terlalu sibuk menyemangati orang lain Sampai kamu lupa kalau dirimu sendiri butuh semangat Support sistem terbaik itu diri sendiri Terkadang ketika kita butuh seseorang Justru orang itu tuh gak ada buat kita Kadang orang lain bukan karena benar-benar peduli Mereka hanya sekedar ingin tahu Tanpa menyediakan bahu Kalau kamu lagi down Entah itu karena masalah keluarga Percintaan Pertemenin Atau apapun itu Dengar ini nih ya Hei Kamu tahu gak Kamu tuh hebat banget Kamu udah berjuangan sampai di titik ini Gak menyerah Hebat banget Mungkin kamu ngerasain capek Sedih Kecewa Begitu banyak lintahnya kamu hadapi sendirian Tapi kamu harus tetap percaya Satu hal yang pasti Kalau Tuhan Gak akan meninggalkan kamu sendirian Capek ya Capek itu pasti kok Setiap manusia pasti ngerasain namanya capek Entah itu capek fisik Capek mental Dan masih banyak lainnya Pengen banget rasanya dikeluarin Capek bohongi diri sendiri Capek nahan semuanya sendiri Pengen banget dipeluk Tanpa harus ditanya kenapa Pengen banget didengerin Tanpa harus dihakimin Mungkin kalau ada orang yang tanya Aku ini gimana sih orangnya Aku akan jawab Aku adalah orang Yang kadang bingung sama diri aku sendiri Kalau udah capeknya kebangetan sama dunia Jadinya pengen ngilang sebentar Gak nanggepin apa-apa Dan gak respon siapa-siapa Bukan karena apa-apa Atau dibilang sombong Tapi ya itulah Sebagian caraku Untuk self healing Dengan cara istirahat dari semuanya Dan hanya memfokuskan Untuk membahagiakan diri sendiri Memberi waktu untuk diri sendiri Karena ya hal ini tuh perlu dilakukan Karena sumber dari semua overthinking Yaitu semua orang yang ada di sekeliling kita Self healing terbaikku Itu dengan cara tidak merespon siapapun Mungkin self healing dari sebagian orang Berbeda-beda ya Tergantung dari kitanya sendiri Banyak banget yang bisa kita lakukan Self reminder Mau sekeras dan seberusaha apapun kamu untuk sembuh Kalau bukan atas dasa keinginan diri kamu sendiri Rasanya percuma Karena peran utamanya yaitu diri kamu sendiri Bukan orang lain Kamu gak perlu meminta orang lain untuk menyembuhkan kamu Orang lain gak perlu tahu Sehebat apa lukamu Sesakit apa hatimu Dan sehancur apa batimu Orang lain belum tentu menyembuhkanmu Karena yang dapat menyembuhkan kamu itu ya diri kamu sendiri Bukan orang lain Jangan terlalu berharap sama orang yang dimana Orang itu tuh Banyak bicara namun Enggak untuk membuktikan Karena ya hal itu tuh bakal membuat diri kamu sendiri itu Semakin buruk Kamu yang menganggap ya dengan dia Atau dengan bersama dia Kamu bisa merasakan yang namanya Happy Kamu bahagia Tapi belum tentu Belum tentu orang yang kamu harapkan Dia bisa memberikan kamu bahagia Sebagaimana bahagia yang kamu harapkan Justru sebaliknya Jangan terlalu Menjamikan kebahagiaan Kepada orang lain ya Karena bahagia itu Datang dari diri sendiri Kamu yang membuat bahagia itu Dan Tuhan pun gak akan meninggalkan kamu sendirian Terkadang Orang yang banyak luka Yaitu orang yang terlalu ceria Terlalu keras kepada dirinya sendiri Terlalu berusaha mengerti pikiran orang lain Terlalu pintar menahan perasaan Emosi dan moodnya sering kali naik turun secara berlebihan Mungkin Sedari kecil Ia terlalu banyak melakukan segala hal Yang dimana Hal tersebut itu Ia lakukan dengan penuh kesendirian Layaknya seperti orang yang sudah dewasa Sebab itu Ia sering kali merasa sakit Dan menderita sendirian Karena semuanya Ia menganggap Orang lain gak perlu tahu Apa yang ia rasakan Orang lain cukup tahu Kalau ia baik-baik aja Orang senyum Bukan berarti ia baik Orang tertawa Belum tentu ia baik-baik aja Bisa aja Ia menyembunyikan hatinya Yang sedang terluka Atau Tuhan Dengan sengaja mempertemukan ia Dengan orang yang salah Lalu sama orang yang benar Biar dia tahu Bagaimana rasanya bersyukur Perbanyak bersyukur ya Kadang kamu suka ngerasa aneh gak? Suka aneh gak sih sama diri sendiri? Ya bukan yang mau sok tahu ya Tapi Sejauh ini mungkin yang dirasain Tiba-tiba tuh suka nanya ke diri sendiri Kok hidup kayak gini aja ya? Kenapa sih susah banget buat bahagia? Baru aja bahagia Udah sakit lagi Enak ya Jadi dia selalu mendapatkan kebahagiaan Dan akhirnya Gak ada lagi yang bikin semangat menggebu lagi Akhirnya cuma bisa pasrah dan berserah sama sang pencipta Di balik perjalanan panjang yang aku lalui saat ini Adalah sebagian cara Tuhan menyayangiku Dan aku juga percaya Kalau engkau telah mempersiapkan kebahagiaan untukku Perjalanan panjang kemari membuatku belajar banyak hal Tapi ada satu Yang sederhana tapi luar biasa Kamu tahu gak apa? Namanya Belajar tentang secukupnya Ikhlas dan sabar Sedih Marah Nengis Boleh kok Boleh semuanya Tapi ingat Secukupnya aja Senang Ketawa bahagia Itu juga boleh Tapi ingat Secukupnya aja Jangan terlalu berlebihan Terlebih melebihi kapasitas diri sendiri Karena sekarang ini Bertahan dan terlihat bebek aja aja Udah lebih dari segalanya Kenapa semuanya serba secukupnya? Karena kalau berlebihan Tidak akan menghasilkan bahagia yang semestinya Self-reminder Mungkin ketika kamu menganggap orang lain Yang jauh lebih beruntung daripada kamu Mulai sekarang Buang pikiran itu ya Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain Karena setiap orang itu memiliki perbedaan dan kapasitasnya tersendiri Kamu terlalu sibuk memikirkan orang lain Sampai kamu lupa Peduli pada diri kamu sendiri Safe healing itu emang susah-susah gampang ya Gak segampang apa yang orang kira Mungkin sebagian orang menganggap kalau safe healing itu emang gak semudah itu Ya itu balik lagi ke diri masing-masing Mungkin ada yang menganggap ya safe healing itu mudah Ada juga yang bilang susah Kenapa begitu? Karena ya sekeras apapun kamu untuk menyembuhkan diri kamu Itu semua gak akan berhasil Kalau bukan dari diri kamu sendiri yang memang ingin sembuh Karena healing terbaik itu keinginan diri sendirinya yakni yang memperbaiki Untuk diri sendiri bukan untuk orang lain Self reminder Catatan untuk diri sendiri Mulai sekarang Treat yourself better Perlakukan diri kamu lebih baik Sebagaimana kamu memperlakukan orang lain dengan baik Pikirkan diri kamu sendiri Karena kamu gak bisa menjaminkan kebahagiaan kepada orang lain Karena belum tentu Setiap orang yang kamu temui itu membahagiakan Ada kalanya mereka yang kamu temui justru akan menyakiti Jauhi orang yang menyakiti hati kamu Dengan cara kamu tidak merespons siapapun Itu salah satu healing terbaik kamu Bukan karena sombong Ini adalah sebagian proses untuk kamu lebih menghargai diri kamu sendiri Lebih mengerti diri kamu sendiri Kalau kamu gak kayak gini Kamu gak akan ngerti Feel free yourself Kebebasan untuk dirimu sendiri Beri waktu untuk dirimu sendiri Kasian kalau terus menerus Membohongi diri kamu sendiri Yang ada nantinya kamu akan kelelahan Dan semuanya akan berantakan Overthinkingnya kurangin ya Pasti capek kan Otak kamu terus dipaksa untuk bekerja keras Walaupun sebenarnya Ya sudah lelah Ya gak ada yang salah Di overthinking Tapi kalau misalnya kita overthinkingnya terlalu berlebihan Itu juga akan menyiksa diri kita sendiri Ya mungkin ya tadinya kita berniat untuk Self-feeling Untuk menyembuhkan semuanya Dan ketika Overthinking itu datang Semuanya berantakan Karena ya penyakit dari semuanya itu Ketika kita berpikir berlebihan Atau membagikan hal-hal yang Emang gak seharusnya kita pikirin Hal-hal yang belum terjadi Mulai sekarang Overthinkingnya kurangin ya Mulai perbaiki diri sendiri Karena ya Suatu saat nanti Akan ada keadaan yang membuatmu marah semarah-marahnya Akan ada juga satu orang Yang membutuh patah sepatah-patahnya Dan lalu kamu ngerasa ya Diri kamu ini gak guna Aku ini apa sih? Dan pada saat itu Perlahan kamu akan jatuh Bahkan kamu akan menyerah Kamu gak bisa apa-apa Dan sampai akhirnya Datang waktu yang baik Ketika kamu bisa bangun Dengan versi kamu yang paling terbaik Ketika bisa bangun Dengan versi kamu yang baru Versi kamu yang paling baik Dan pada saat itu Mungkin gak akan percaya Mungkin kamu akan bertanya-tanya Kok aku bisa ya? Aku bisa seperti ini Ini diri aku Mungkin akan muncul di pikiran Aku bisa Aku bisa lakuin semuanya sendiri Ya Dan satu kata Yang keluar Ya kamu hebat Yang gak sesuai Biarin aja ya Jangan terlalu dipikirin Dan dijadikan beban Yang nantinya menyiksa diri kamu sendiri Yang udah patah Biarin aja Gak mungkin juga bisa balik lagi Dengan ini Akhirnya kamu bisa sembuh Bisa lupakan sakitnya Karena kamu memilih Yaudah gak apa-apa Mauvin semuanya Mencoba buat ikhlas Dan menerima semuanya Jika ada sesuatu yang terjadi Itu dimana Sesuai itu Tidak sesuai dengan ekspetasimu Jangan menyalahkan diri kamu sendiri ya Setidaknya kamu udah berusaha Mungkin aja ekspetasimu Tidak sesuai dengan realita yang Tuhan mau Karena hanya Tuhanmu yang tahu Mana yang paling terbaik untuk kamu Ketika kamu merasa berada Di titik terendah dalam hidup kamu Merasa sangat terpukul Kehilangan Dikecewakan oleh keadaan Atau bahkan Kamu ngerasa hidup kamu Gak seperti orang lain Yang selalu diselimuti oleh kebahagiaan Kamu gak boleh menyerah ya Yang dapat menyembuhkan kamu Dan menguatkan kamu Yaitu diri kamu sendiri Karena diri sendirilah Yang menjadi peran utamanya Sembuh sendiri Kuat sendiri Terbiasa sendiri Semuanya dijalinnya sendiri Memang bisa Tapi gak mungkin selamanya Walaupun berat Nikmati aja prosesnya Akan ada saatnya Tempat pulangmu Adalah seseorang Tempat dimana pedulimu ada Yang ketika kamu sama dia Kamu ngerasa begitu istimewa Yang ketika kamu disampingnya Kamu bisa merasa tenang Meskipun gak ngomong apa-apa Ketika kamu merasa Kamu berada di titik terendah kamu Ia akan selalu ada Itu pasti kok Karena Tuhan punya rencana indah Di balik proses panjang Perjalanan kamu saat ini Mungkin kamu ngerasa Akhir-akhir ini Sering banget bilang ke diri sendiri Gak apa-apa Sabar ya Kuat ya Bertahan sebentar lagi Jangan dipikirin Rasanya kayak Maksain dirinya Buat terus kuat Padahal diri sendiri Juga butuh istirahat Pengen banget rasa yang ngeluh Tapi gak mau Terlihat lemah Hei Dengar ya Ngeluh bukan berarti Gak bersyukur Capek itu manusiawi Beban orang Gak ada yang tau Orang lain gak tau Bagaimana capek Dan lelahnya diri kamu Biarlah itu Menjadi urusan kamu Mereka yang datang Tak sekedar hanya ingin tau Tanpa memberikanmu bahu Fisik dan batinmu Sedang capek Pasti banyak banget Yang kamu pendam Dan kamu tumpuk sendiri Saking banyaknya Sampai kamu lupa Kalau diri sendiri ini Punya kapasitasnya Semakin ditumpuk Justru semakin capek Semakin ditumpuk Justru semakin akan meledak Karena kamu gak bisa Nabung semuanya sendirian Sekarang istirahat ya Tenangin diri kamu Kamu butuh waktu Untuk me time Ingat ya Kesehatan mental kamu Juga perlu diperhatikan Mungkin kamu tidak Seberuntung orang lain Tapi orang lain Beluntung itu sekuat kamu Nikmati olurnya Nikmati prosesnya Semesta tau Kapan kita harus Kembali bahagia Saya feeling terbaik Yaitu dengan cara Kita berhenti Memegikan hal-hal Yang gak seharusnya Kita pikirkan Memulai dengan Membentuk diri sendiri Dengan versi yang Lebih baru dan Lebih baik Jauhi orang-orang Yang menyakiti kamu Karena healing terbaik Yaitu menjadikan diri Kamu sendiri Jauh lebih baik Dari sebelumnya Self reminder Dan pada akhirnya Yang aku pelajari Adalah bagaimana Menjadi kuat sendirian Setiap orang Memiliki Self healing terbaik Menurut versinya Tersendiri Dan ingat ya Kalau misalnya Capek Istirahat Jangan mengasain diri Kamu untuk terus kuat Karena diri ini tuh Punya kapasitasnya Tetap semangat ya Dan mungkin aja Segini dulu Podcast aku kali ini Dan makasih Buat kalian Udah stay Desupport Dan kita akan ketemu lagi Di podcast selanjutnya See you Terima kasih Terima kasih telah menonton